Semua tempat ada dalam panggung Semua tempat ada dalam panggung Kita ngomong-ngomong soal itu Kan tadi Ngomong soal semen Aku mau nanya yang hutan Kan Kalimantan udah habis Denger-denger, aku denger bener Bener gak sih lahan yang di Papua itu Mau di Itu udah dialokasiin 4 juta hektare Dialokasikan buat apa? Oleh siapa? Kepada siapa? Nah ini menarik Jadi disitu disebutnya untuk proyek Mifei Terutama di Merauke Integrated Energy and Food Estate Mifei Jadi itu untuk Apa namanya Perluasan kawasan Pembangunan Energi dan Pangan Tapi kembali lagi Pangan dan Energi untuk siapa? Papua loh bujuk Untuk siapa? Untuk siapa? Di Merauke itu Sabang sama Merauke? Di Merauke itu Disitu sudah di Bentang 2 juta hektare Untuk sana itu Untuk tanam beras Untuk tanam padi Yang padinya itu bukan untuk kita Untuk siapa? Itu ada perusahaan-perusahaan Arab Dari Saudi, China Mereka yang menanam Mereka yang menanam Jadi begini posisinya Orang disana itu Dia gak bisa lagi ngambil tanah orang Membangun nafas Dia jadi tanah untuk tempat kita Dengan kita itu dengan gampangnya mereka dapat tanah Jadi Indonesia itu Palu gak ada gitu Apa lu minta Gua ada Tapi ya Gak peduli Gak peduli Gak peduli di indonesianya sendiri Orang gak parah Gak peduli Salah itu Sumatera Habis dengan Sawit ya Ini bukan Sebagai besar kan Bukan punya jiran 50% itu Udah bukan punya Bayang ini Ini sekarang Akan Akan Mengarap Merauke Itu Ada program Ada program Ada program Proyek 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 nasional Proyek nasional itu yang disebut dengan MP3I Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia Indonesia itu dibagi atas 6 koridor Kayak seperti narket ya Kesemuanya ini nanti bermuara pada rantai pasokan Untuk mensuplai negara-negara utara Kayak-kayak bahasanya begitu Misalnya begini Untuk Sumatera itu Koridornya adalah kebun hutan Untuk Jawa itu koridurnya industri Bali Nusa Tenggara Maluku 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 Utara Ikan Itu pariwisata Wisata semua ikan Pariwisata Papua itu Tambang dan Pangan Ini lucu nih Disitu hutan yang banyak Tapi tambang dan pangan Selain si koridornya koridor tambang Energi dan tambang Kalimantan itu koridornya kutan dan kebun Jadi kita sudah di Indonesia ini dibagi-bagi Sudah di-capling-capling Sudah di-capling-capling Kalau ikan parung Di-capling-capling untuk Pembangunan Jadi pembangunan kita akan bermuara ke situ Gua emosi ntar lagi Posisinya Gimana kalau gua ceritain pasti emosi semua Gapapun dia biar tau Gapapun dia Gapapun dia Gapapun dia Gapapun dia Gapapun dia Gapapun dia Udah nyampe disini juga ngobrol Jadi berapa contoh-contoh aja Jadi apa yang akan dikerjakan oleh penyelenggara-penyelenggara Dia akan membangun semuanya tuh Mulai dari pelabuhan dia akan bangun Jalan, jembatan, segala macam Dia akan bangun Semua itu Yang tentunya Pertama pasti Tanpa mempertimbangkan Apa namanya Kesimbangan ekologis Pasti itu Yang kedua Pasti tidak mempertimbangkan Apa namanya Situasi sosial masyarakat Misalnya tadi Nanem padi Di Papua Orang Papua emang bisa renem padi Gak bisa Gak bisa Gak semuanya Nah Jadi apa yang dia datangkan Orang-orang Dari luar Transmigrasi Jadi Transmigrasi Masalah sosial Dia datang ke sana Ribut nih Pasti orang Papua Pasti ribut Dan itu terjadi Itu sudah 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 ada Sudah ada yang ditaruh Manusia-manusianya Mencelakanya itu Sudah lama pasti kan Orang-orang pengusaha lokal ya Pengusaha dalam negeri gitu Baik sekali di situ Yang ngambil keuntungan dari situ kan Dan itu tidak hanya di situ Itu Mive itu Hanya satu proyek contoh Kalau membangun pangan itu di mana Di Kalimantan Kalimantan Timur Ada itu Nanem beras banyak-banyaknya itu Banyak sekali itu kan Proyek-proyek itu dilakukan Nah Dengan dalih begitu Maka Kenjadilah yang apa Pengusuran Atau perapasan tanah secara Masih Ya Pembangunan Jadi mereka mentargetkan Misalnya tahun ini Sampai dengan 2020 Pembangunan kelapa sawit Kebun kelapa sawit itu Harus mencapai berapa 20 juta hektare 20 juta hektare Sampai 2025 20 juta hektare Sekarang ini 13 juta 5 juta nya punya Malaysia Dan sekarang Dah hanya dikuasai oleh 25 taipan Yang menguasai hampir Setengah pulau jawa Yang hampir menguasai Setengah pulau jawa Kira-kira luasannya Jadi 13 juta hektare Kebun kelapa sawit yang ada 5 juta nya itu Punya orang Malaysia Dari 13 juta itu Itu hanya dimiliki oleh 25 orang Saja Terkaya kali mereka Taipan Banyak sepeda Dan kita Sama sekali Kita tidak punya Teknologi pengolahan Untuk jadi minyak kelapa sawit Kita hanya ke bahan mentah CPO Oke Kalo punya Paling mentah minyak goreng Dan CPO itu harganya murah sekali Murah sekali kita jual Terus masuk lagi ke Indonesia Masuk lagi ke Indonesia Masuk lagi ke Indonesia Cosmetik Jadi blue band Eh sorry Margarin Margarin Jadi minyak sayur Jadi apa Coklat Ada cantulannya Jadi apa Lipstick apa Cosmetik Makanan ternak Masuk ke Indonesia Dan kita bayar lagi Nah gitu Iya Kita beli lagi Kita konsum Kita membayar Lebih Jadi penambahan nilainya di sana Iya Itu legitimasi mereka Dengan proyek National Up Lagi sudah dikerjakan sekarang Yang lagi dikerjakan sekarang ini Sama Kedua negara-negara Kenapa kemudian kita Ada slogan-slogan walhi Gue emosi Sekarang lagi Sekarang lagi Sekarang lagi Sekarang lagi Sekarang lagi Sebenernya kan juga Itu seringkali Juga jadi akal-akalan Seperti yang waktu itu Terjadi di Kalimantan Tengah Konversi Lahan Gambut Satu Juta Hektare Waktu itu zaman Soeharto Bukit Soeharto Bukan Di Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah Jadi alasannya sama Untuk membuat Suasmada pangan Padi Mau ditanam Tapi kan disitu Hutannya masih bagus-bagus Kayunya kayu bagus Terus Ditebang lah 1,4 Juta Hektare Terus itu dikeringkan Dibikin kayak Apa Kanal-kanal gitu Itu yang sekarang ini Menjadi penyebab awal Terjadinya kebakaran hutan Sangat parah Tahun 97-98 Itu kebakaran hutan pertama kali Indonesia yang parah banget Dan sampai sekarang itu Nggak bisa dipulihkan Yang namanya Lahan Gambut Itu Inresversible Kalau udah rusak Nggak bisa diapa-apain lagi Gambut dalam Gambut dalam Nah itu Nah yang sering terjadi Ini sebenarnya proyek-proyek itu Sering banget Proyek-proyek asal-asalan Dalam arti Atas nama Pangan Padahal sih Mereka cuma mau ngambil kayunya aja Kayunya aja diambil Abis gitu kan Apa Istilahnya modal denggul ya Itu Dia nggak perlu investasi awal Nggak tebang jual Nggak tebang jual Abis itu nggak diapa-apain juga Itu sering banyak terjadi Sekarang Lahana-lahan kritis Di Indonesia itu Hutan yang kritis Lahana kritis Itu akibat itu Alasan Minta Minta Sama penyelenggara-negara Tanah Dikasih HGU Dia cuma Karena ketika orang Dapat HGU Untuk perkebunan Hak guna usaha Itu Dia boleh nebang Clear cut Abis Itu Kebijakannya memang seperti itu Jadi dia legal Perusakan secara legal Dilegalisasi oleh penyelenggara-negara Itu 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 Ya Dilegalisir Dilegalisir Perusakannya Sudah masuk akal Sudah masuk akal Tapi itu yang terjadi Sangat terstruktur dan masing ya Ya Luarba asing Selamat menikmati Kebangsaan Kebangsaan Cinta Tanah Alim Apa tuan Lagi Yang waktu joy Terima kasih banyak Terima kasih banyak Thank you Insya Allah ya Kapan jaga kita Kembali lagi Tapi ini grup ini benar-benar.